Intro Hai Sobat Rebahan, selamat datang kembali di channel yang membahas seputar alur cerita film Di video kali ini saya akan membahas alur cerita dari film American Bistro Menjalin hubungan rumah tangga bukan merupakan hal yang mudah Seperti nasib pada seorang pria di film ini Mengetahui istrinya telah berselingkuh Dirinya mengalami tekanan dalam menjalani kehidupan Permasalahan yang kerap menghantui pikirannya membuat pria itu termotivasi untuk meraih sebuah impian Penasaran dengan kisahnya, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya Kisah bermula dengan menampilkan seorang akuntan bernama Medor Di setelah waktu kerjanya, ia mendapat telpon dari keponakannya bernama Edmund Terlihat Edmund begitu stres setelah diputusin oleh pacarnya Edmund berniat untuk curhat kepada pamannya mengenai permasalahan yang sedang ia hadapi Justru Habobi selaku bosnya Medor Memergoki dirinya sedang menggunakan telpon kantor untuk keperluan lain Hal itu hampir membuat Medor mendapat sanksi pemecatan Rasa rindu Medor terhadap istrinya tidak bisa dibendung lagi Ia mengambil waktu istirahat untuk pulang ke rumah sekaligus menemui istrinya Edmund yang ingin meluapkan isi hatinya juga sudah menunggu kedatangan pamannya Medor meminta izin sebentar agar menemui istrinya terlebih dahulu Betapa hancurnya hati Medor saat melihat sang istri yang bernama Gwen Bermain belakang dengan bosnya sendiri Sekalipun itu atasannya Medor tidak segan-segan untuk memukul Habobi Sebagai seorang sepupu Edmund tidak tega melihat pamannya mendarita Ia langsung membawa pergi Medor ke rumahnya Edmund merasa kalau dirinya sangat kacau setelah putus dari pacarnya Ia lebih memilih curhat kepada pamannya dibanding harus membicarakan hal ini kepada orang tuanya Lagipula orang tua Edmund tidak tinggal bersama dirinya Mereka berdua yang sedang dirundung permasalahan berat Mencoba rileks dengan meminum beberapa gelas alkohol Edmund menyimpan pecahan kaca yang sebelumnya ia ambil dari rumah pamannya Ia mengambil itu dengan maksud untuk melihat mimpinya Seolah-olah bayangan tersebut menggambarkan kalau mereka adalah orang yang sukses Hal itu mungkin terjadi kalau mereka berani mengambil langkah dalam mengubah nasib Medor melihat dirinya akan menjadi koki yang profesional Ia sudah memiliki impian tersebut sejak lama Namun sampai saat ini hal itu belum sempat terwujud Bahkan Medor ingin sekali mempunyai usaha restoran pribadi Medor sendiri sebenarnya memiliki kemampuan dalam mengolah setiap bahan makanan Bakatnya itu juga sudah diakui oleh istrinya yang saat ini sedang bersama pria lain Demi menciptakan suasana yang lebih tenang sekaligus mempertajam skill memasaknya Medor menyiapkan beberapa sisa makanan dari kulkas untuk diolah menjadi sebuah hidangan yang menarik Hal itu terbukti setelah Medor mempersilahkan Edmund untuk mencicipi masakannya Edmund sangat mendukung pamannya dalam meraih mimpinya sebagai koki Medor justru pesimis karena ia tidak memiliki uang sebagai modal usaha Melihat pamannya memiliki kemauan yang keras, Edmund rela memberikan semua uang kuliahnya yang selama ini ia simpan Mereka berdua sepakat untuk melupakan sejenak masalah mereka Dan segera membuka usaha restoran Keesokan harinya Medor memberikan kejutan kepada Edmund dengan membawanya ke tempat usaha yang sudah ia sewa Edmund sempat kaget saat mengetahui pamannya menyewa restoran dengan uang kuliahnya Dikarenakan pada malam itu mereka dalam keadaan mabok Bahkan Edmund tidak sadar kalau ia sendiri yang meyakinkan Medor untuk membangun usaha Tiba-tiba muncul seorang gembel bernama Alex dari dalam tempat sampah Ia merupakan mantan karyawan di restoran yang sebelumnya telah bangkrut Secara bersamaan datang seorang pria pengusaha restoran di area sekitar Ia bernama Mortimer Dirinya telah mengetahui kalau Medor akan membuka sebuah restoran Hal itu akan membuat Mortimer memiliki saingan dalam berbisnis Mortimer juga sudah membawa inspeksi kesehatan untuk menyisir tempat usaha mereka Mortimer terlihat sangat peduli dengan usaha milik Medor Tapi sebenarnya ia tidak ingin memiliki pesaing dalam bisnisnya Dan berniat menggagalkan usahanya Medor Banyak properti yang harus mereka perbaiki dalam membangun sebuah restoran Berarti mereka harus mengeluarkan uang lebih untuk merenovasi tempat usaha tersebut Mortimer mengatakan beberapa hal yang membuat mereka patah semangat Meski begitu, Medor tetap yakin kalau mereka masih memiliki peluang dalam mencapai kesuksesan Mereka berdua mulai membuka loangan kerja untuk merekrut beberapa karyawan Termasuk Alex yang mencoba mendaftarkan diri sebagai calon kandidat Nantinya orang-orang tersebut akan diposisikan sebagai pelayan Hari itu juga mereka langsung menjalani tes Mereka disuruh membawa nampan yang berisikan satu buah roti dan segelas air Hal itu terlihat mudah Nyatanya Edmund sedikit mengacaukan mereka dengan memberikan beberapa rintangan Akhirnya yang berhasil lolos hanya tiga peserta termasuk Alex Serta dua orang wanita bernama Liz dan Patty Di lain waktu mereka semua mulai merenovasi restoran Tampaknya Edmund tertarik dengan Liz Hal itu membuat ia terbayang menjadi pahlawan bagi seorang Liz Setelah lelah bekerja mereka disajikan beberapa hidangan buatan Medor Mereka pun mengakui kalau masakan Medor memang sangat enak Medor dan Edmund membicarakan soal rencana untuk menaikkan reputasi restoran mereka Pada saat malam Grand Opening Mereka nantinya akan mengundang salah satu kritikus terkenal bernama Sheldon Krasus Kemungkinan besar hal itu mampu membawa dampak positif bagi bisnis mereka dalam jangka panjang Restoran mereka juga telah mendapat persetujuan dari inspeksi kesehatan Yang berarti mereka resmi untuk beroperasi dalam memberikan pelayanan kepada para customer Secara bersamaan Mortimer kembali hadir bersama dengan Habobi Mereka berdua bekerjasama untuk membuat Medor menderita Habobi memberikan sebuah map yang berisikan surat sidang perceraian Perihal itu membuat Medor sangat frustasi Selagi Edmund menenangkan pamannya Ia mencari sebuah informasi mengenai Sheldon Krasus Menurut unggahan akun sosial media milik Krasus Bahwa ia akan menghadiri sebuah acara pameran lukisan Edmund serta rekan kerjanya menggunakan kesempatan ini untuk datang ke tempat tersebut Sekaligus meminta Krasus untuk hadir sebagai tamu spesial di malam Grand Opening Singkat waktu mereka semua sudah tiba di acara pameran Begitu juga dengan Mortimer yang ternyata hadir di sana Mortimer sendiri sudah kenal dekat dengan Krasus Meski begitu Edmund berhasil mengambil hati Krasus Agar dirinya mau hadir di restoran mereka Di sisi lain Medor yang terlihat masih depresi tidak sengaja bertemu dengan Gwen Ia meminta Medor untuk menandatangani surat perceraian tersebut Alasan Gwen bercerai dengan Medor dikarenakan ia ingin memiliki kehidupan yang jauh lebih baik Bahkan ia merasa bosan hidup dengan Medor karena Gwen tidak pernah bisa merasakan perubahan dalam kehidupannya Padahal Medor sengaja membuka usaha untuk mewujudkan mimpinya Sekaligus membuat Gwen agar mau kembali bersamanya lagi Tetapi hal tersebut tampak sia-sia Bahkan Gwen sendiri tidak peduli dengan apa yang dilakukan Medor saat ini Merasa kehidupannya sudah hancur Medor berniat untuk tidak melanjutkan usahanya Namun hal itu ditentang oleh Edmund Ia meyakinkan pamannya agar melupakan sejenak masalah ini Dan meminta fokus dengan apa yang sudah mereka jalani Berkat dukungan penuh cinta dan kasih dari Edmund Akhirnya Medor kembali bersemangat untuk menghadapi malam Grand Opening Edmund juga telah menyiapkan pakaian khusus koki bagi pamannya Terlihat Medor seperti chef profesional setelah mengenakan atribut itu Mereka berdua segera berangkat menuju restoran Malam yang dinanti telah tiba Para tamu sudah hadir untuk mencicipi masakan dari hasil racikan seorang Medor Restoran itu mereka beri nama American Bistro Segala persiapan sudah mereka lakukan secara matang untuk membuat para tamu menjadi terkesan Edmund dibuat kaget setelah mengetahui kalau Mortimer, Habobi dan Gwen juga hadir di sana Ia takut kalau terjadi hal yang tidak diinginkan pada malam spesial ini Tidak lama kemudian Crisis juga sudah hadir Ia meminta duduk satu meja bersama rekannya Mortimer pergi ke kotak musik untuk memutar sebuah lagu Tampaknya lagu tersebut banyak sebagian orang tidak menyukainya Edmund dibuat jengkel dengan sikap mereka Bahkan mereka siap membuat reputasi restoran tersebut menjadi rusak Apabila mereka tidak mendapatkan pelayanan yang terbaik Medor yang mengetahui kalau Gwen hadir bersama Habobi Membuat dirinya patah semangat dalam menyajikan hidangan Medor mengaku sudah tidak memiliki cinta lagi di kehidupannya Lagi-lagi Edmund memberikan semangat sekaligus meyakinkan kalau banyak orang yang sayang kepada Medor Termasuk karyawannya sendiri Mental Medor kembali bangkit Ia tidak segan-segan membakar foto Gwen sebagai bentuk move on terhadap mantan istrinya Medor mulai memasak dengan mengarahkan seluruh potensi terbaiknya Ia tidak ingin mengecewakan para tamu di malam pembukaan Setelah makanan itu dihidangkan terlihat raut wajah mereka kalau makanan tersebut memang enak Namun Mortimer berniat jahat dengan memasukkan sehelai rambut ke dalam makanannya Medor khawatir kalau nantinya restoran mereka akan mendapat ulasan yang buruk Ia benar-benar pusing menghadapi situasi seperti ini Tidak bosan-bosan Edmund tetap memberikan semangat kepada pamannya Akhirnya ia kembali dengan memotivasi rekannya agar mampu melewati malam ini dengan sempurna Tidak hanya Medor yang memiliki kehidupan pahit Bahkan Edmund, Liz, Patty, dan Alex sebelumnya juga menghadapi situasi yang membuat mereka sangat tertekan Tetapi mereka sadar bahwa akan ada kehidupan yang jauh lebih baik apabila mereka mau mewujudkannya Akhirnya malam yang berat telah mereka lalui dengan baik Pagi harinya muncul siaran di salah satu radio yang mengatakan bahwa Restoran American Bistro secara diam-diam kedatangan pengusaha lokal untuk melakukan ulasan secara rahasia Ia sangat terkesan karena mereka telah menghadirkan cinta dalam membangun sebuah bisnis Di akhir film, Edmund menghanyutkan kepala panda yang dulu pernah ia buat bersama mantan kekasihnya Terlihat kalau Medor dan Edmund sudah mulai lepas dari permasalahan yang selalu membuat mereka merasa putus asa Film pun selesai Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film kali ini Setiap manusia memiliki masalah yang membuat mereka harus mengalami keterpurukan Terutama soal percintaannya membuat kita sulit sekali melupakan seseorang yang kita sayangi Terkadang hal itu bisa menjadi penghalang bagi setiap orang dalam meraih sebuah mimpi Namun impian itu bisa terwujud jika orang tersebut mau melupakan masa lalunya dan berani melangkah dalam mencapai sebuah kesuksesan Sekian dulu pembahasan dari film American Bistro Kalau kalian suka dengan channel ini silahkan klik tombol like dan subscribe-nya ya Saya pamit undur diri sampai bertemu lagi di video menarik lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!